Buat kalian yang jaringannya suka lemot, kalian wajib coba cara yang satu ini. Gimana caranya? Gini caranya. Di minisia.co.id, jasa pembuatan website dan desain grafis. Kita tes speed internet dulu, ketikan aja tes speed internet di Google. Klik uji kecepatan internet yang ini, nanti kalian bisa bandingkan hasil sebelum dan sesudah menggunakan cara ini. Masuk ke pengaturan, pilih sim dan jaringan seluler, pilih sim yang digunakan untuk jaringan data. Di bagian bawah ada nama titik akses, akses point, atau APN. Klik aja, klik icon plus untuk buat APN baru. Bagian nama, isi dengan GPRS, besar semua ya, klik OK. Selanjutnya APN, isi dengan GPRS.base.be, kecil semua ya, klik OK. Proxy dan port, biarkan aja kosong. Lanjut ke nama pengguna, isi dengan GPRS, kecil semua, klik OK. Untuk kata sandi, isi sama juga GPRS, kecil semua, klik OK. Bagian server, biarin kosong aja, lanjut ke MMSC, isi dengan MMS.GPRS.be, kecil semua, klik OK. Di bawahnya ada proxy MMS, isi dengan 217.72.235.1, klik OK. Lalu port MMS-nya kita isi dengan 8080, klik OK. Untuk MCC dan MNC, biarkan aja default, karena setiap operator memiliki settingan yang berbeda dan sudah otomatis terisi. Lanjut ke jenis autentikasi, pilih yang PAP atau CHAP. Lalu untuk jenis APN, isi aja dengan default, MMS, SUPL. Di antara koma, jangan pakai spasi, klik OK. Lalu ada protokol APN, pilih aja yang IP4 atau IP6. Selanjutnya, protokol roaming, pilih juga yang IP4 atau IP6. Sampai sini sudah selesai dan save aja APN-nya, klik titik 3 ini, pilih simpan. Dan ini APN yang baru kita buat barusan, matikan dulu jaringan datanya, lalu pilih APN barunya, hidupkan mode pesawat, lalu restart dulu HP-nya, biar HP-nya repress dan hasilnya lebih maksimal. Jika HP-nya sudah hidup, matikan mode pesawatnya, tunggu sampai semua sinyalnya muncul, oke sudah muncul ya, hidupkan lagi jaringan datanya. Udah, habis itu kalian coba aja internetan dan rasakan perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan cara ini. Cara ini tergantung wilayah ya, dan bisa digunakan untuk semua operator. Ikuti gini caranya untuk trik berikutnya.